yo 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 Daniel ada di sini Hai kak iya kenapa dan yang haus kak haus Oh kakak ada minum nih mau ah kak yuk diambil makasih ya kak oke kasih Tuhan berkati ya kak amin Tuhan berkati wah siang-siang gini enaknya ngemil ya kak hmm bener juga tuh oh kakak inget kakak punya cemilan loh mau nggak mau dong Kak bentar kak ambil nah ini buat kamu terkasih kak yang ini buat kakak terus ada ini juga buat kamu yang ini buat kakak Hai emm ada sih satu lagi tapi cuma satu wah mau dong Kak tapi cuma satu kakak juga mau pokoknya aku mau dong Kak Kakak mau Aduh kalian kenapa Niko lagi rebutan minuman tapi cuman satu Iya kan satu lagi aku juga mau tunggu-tunggu kakak lihat dulu Oh ini ada satu lagi nih Wah terima kasih sama-sama yeay aduh goes Jaga minumaninnen sedang minum audes lagi di Daniel kenapa harus lagi noch garanya ini adicon berantam Oboknya berantam ia minum yang tadi yang Kakak kasih Kakak Adikin terima kasih sama Adik ihre sekarang enggak berantam lagi udah enggak Kak wah Bang Daniel hebat bisa berkorban ya Bu ada adik-adiknya ya Iya gara-gara Bang Daniel udah berkorban sama adik-adiknya sekarang adik-adiknya akur Puji Tuhan ya haleluya Kakak masih punya nih satu lagi nih mau kamu iya kan Bang Daniel haus mau dong mau dong Oke makasih ya Kak Oke sama-sama dadah Shalom adik-adik Halo Halo Wah nggak kerasa ya Kak kita ketemu lagi di hari Minggu dan hari ini adalah hari pasca pastinya kita punya yang spesial adik-adik tapi sebelum kita lihat yang spesial itu Mari kita bersatu dalam doa kita tundukkan kepala kita tutup mata kita lipat tangan ikuti Kakak berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih terima kasih untuk siang hari ini kami siap untuk beribadah online kiranya Tuhan selalu menyertai kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amen Amen Wah Kak dosa kita sudah diampuni nih kalau misalnya hari pasca dan selalu Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kita betul dan kita mau nyanyi lagu do itulah dosamu Tuhan Yesus Relakan hatimu Diminta pada Yesus Bapak-bapak mimpin mania Sosok lagi yang setia Lala-lala menumbuh Sisilahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Doh itulah dosamu Relakan hatimu Diminta pada Yesus Bapak-bapak mimpin mania Sosok lagi yang setia Lala-lala menumbuh Sisilahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Doh itulah dosamu Lala-lala menumbuh Lala-lala menumbuh Lala-lala menumbuh Sisilahkan dia masuk Lala-lala menumbuh 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 Kusiapkan hatiku Tuhan Lala-lala menumbuh 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 Hal-lah Hidupnya Jadah berupa Tahun Disini Pendahulu Sekarang Lala-lah Malam itu Jajah berlubah Pilih penutupan Menolong hidupmu Kusiapkan hatiku Tuhan 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 Sekarang kita mau berdoa Lipat tangannya Tundukkan kepalanya Dan tutup matanya Ikutinkan ikau berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah adik-adik Nah adik-adik Kini tiba saatnya Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Adik-adik Boleh siapkan alkitabnya ya Karena kakak Carolina Punya cerita nih Temanya tentang Pengorbanan Siap ngedengarin adik-adik Siap luar biasa Cerita kakak Carolina hari ini Kakak Carolina punya cerita Ada seorang Pak Tani Dia suatu pagi Pergini Ke sawah adik-adik Adik-adik pernah main di sawah Siapa? Kakak dulu waktu kecil Sering main di sawah Adik-adik Main lumpur Terus pak Tani ini Pergi ke sawahnya Setelah bekerja-bekerja Eh tiba-tiba Dari seberang sawah Ada sebuah hutan Yang lebat Ada sebuah apa adik-adik? Sebuah hutan Siapa yang pernah camping di hutan? Banyak ya adik-adik ya Ada sebuah hutan Dan Pak Tani melihat Ada asap yang tebal Sekali keluar dari hutan itu Ternyata adik-adik Hutannya terbakar Menggebung itu asap hitam Pak Tani segera bergegas nih adik-adik Pergi ke hutannya Mau melihat Mau memadamkan apinya Pak Tani pergi ke sana Ternyata Apinya sudah padam Adik-adik Apinya sudah padam Yang tinggal Hanya bekas-bekas Kebakarannya Rumput-rumput Yang sudah menghitam Karena gosong Adik-adik Sambil berjalan Menyusuri Hutan tersebut Ternyata Pak Tani Melihat ada sebuah gundukan hitam Adik-adik Wah apa ya isinya Ada sebuah gundukan hitam Di dekat pohon yang sudah gosong Isinya adalah Pak Tani ngambil kayu nih Terus Di singkap itu Yang bekas yang gosong Ternyata keluarlah Apa adik-adik Ular bukan Yang keluar adalah Anak-anak Ayam yang menciap-ciap Yang masih kecil Loh Kok ada anak ayam Ya adik-adik ya Ternyata Di atas Anak-anak ayam ini Ada induknya Yang sudah gosong Dia mengepakkan sayapnya Untuk melindungi Anak-anaknya Di bawah gundukan Pak Tani lalu tersadar Oh ternyata Induk ayam itu Mengorbankan nyawanya Agar anak-anaknya Yang di bawahnya itu Selamat Dia rela mengorbankan Hidupnya Agar anak-anaknya nyaman Karena kebakaran itu ya adik-adik ya Induknya bisa aja lari Adik-adik Karena kan Induknya bisa lari dengan kencang Tapi kalau anak ayam Adik pernah lihat anak-anak ayam Kalau enggak ada induknya Pasti ke sana kemari ya adik-adik ya Karena induk ayamnya sadar Anak-anaknya enggak bakalan tahu Tujuannya kemana Makanya dia Mengorbankan dirinya Untuk terbakar Demi anak-anaknya Luar biasa ya Pengorbanan induk ayam ya adik-adik ya Buat anak ayam Nah adik-adik Ternyata Kita juga punya Seorang Yang rela berkorban untuk kita Jauh melebihi Induk ayam Yang rela berkorban untuk saya Untuk papa mama Untuk kakak adik Dan untuk adik-adik semua yang di rumah Siapa dia adik-adik? Siapa? Yesus Namanya Yesus Yesus Rela dikayu salib Untuk siapa? Untuk kita semua Untuk dosa-dosa kita semua Berarti Apa yang harus kita lakukan kak Karol? Untuk menghargai pengorbanan Yesus Apa yang harus kita lakukan? Yaitu Mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Menghargai pengorbanan Yesus Percaya dan beriman Kepada Tuhan Ya adik-adik ya Sama seperti induk ayam Yang bisa lari aja Tapi dia rela Melindungi anak-anaknya Mengorbankan nyawanya Demikian juga Nanti Hari ini kita Merayakan pasca Tuhan Yesus itu Mati dikayu salib Untuk kita semua Ya adik-adik ya Coba adik-adik buka Yohanes 3 Ayat 16 Sudah adik-adik Yohanes 3 Ayat 16 Kakak Karolina bacakan ya Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia Mengharuniakan Anaknya yang tunggal Tunggal ya adik-adik ya Supaya Setiap orang yang Percaya Kepadanya Tidak akan binasa Melainkan Beroleh Hidup yang kekal Diingat ya adik-adik ya Anaknya yang tunggal Berarti tunggal itu artinya Satu Supaya setiap orang yang Bukan orang yang tidak percaya Katanya orang yang Percaya Melainkan apa Beroleh apa dek Beroleh hidup yang kekal Adik-adik Mulai hari ini Yuk kita jadikan pasca itu Bukan cuma sebagai peringatan yuk Mari kita mulai Setelah kita merayakan pasca Untuk menghargai pengorbanan Yesus Kita benar-benar merenungkan Tuhan Yesus sudah mati di kairi salib Bagi saya Apa yang harus saya lakukan Saya mau jadi anak yang baik Saya mau jadi anak yang penurut Saya mau jadi anak yang Percaya sama Tuhan Dan menjadi berkat ya adik-adik ya Jangan lagi melawan sama mama papa di rumah Jangan lagi malas ikut ibadah online Jangan lagi malas berdoa Ya adik-adik ya Dengan begitu Pengorbanan Yesus Tidak akan sia-sia bagi kita Amin adik-adik Amin Sekian firman Tuhan hari ini Biarlah kiranya firman Tuhan Dapat kita lakukan ya adik-adik ya Di rumah kita masing-masing Menjadi anak yang baik selalu ya Untuk orang tua ya adik-adik ya Selamat hari Minggu Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Hari ini kami telah mendengarkan firmanmu Tentang firman yang menceritakan pengorbanan Terima kasih Tuhan Tuhan kami bersyukur punya Allah seperti engkau Yang rela berkorban di kayu salib bagi kami anak-anakmu Ajar kami Tuhan anak-anak sekolah Minggu GPPK Subang Untuk menghargai pengorbananmu di kayu salib Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik Yang turut sama perintah orang tua Menjadi anak yang manis Sehingga pengorbananmu tidak sia-sia bagi kami Tuhan Biarlah kiranya Tuhan setelah mendengarkan firman ini Kami yang dulunya bandel menjadi anak yang baik Bapak Terima kasih Tuhan untuk firmannya Biarlah kiranya firmanmu Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Yesus Haleluya Amen Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Shalom Halo adik-adik Nah tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Dari Kak Febri Bukan Kak Niko Bukan Hayo Nah benar Kak Carolina Betul Dan sekarang Kak Febri punya apa Kak ya Di dalam bok nih Aku punya apa ya di dalam bok ini Pengen tau gak adik-adik Mau dong Kakak pengen kasih tau ya Semuanya lihat Kedepan ya Biar Kakak tunjukin yang ada di box Kakak ya Apa Kak ya Kakak punya telur pasca Wow telur pasca Telur pasca ini Buat apa ya Kak Niko Nah buat apa ya Kayak gini Emang nanti anak-anak bakalan dikasih gitu Kak Apa mau direbus ini Direbus Bukan Nah jadi nanti anak-anak akan mendapatkan Nih ada telur-telur banyak sekali ada manik-maniknya di dalamnya Untuk apa Nah untuk anak-anak dihias Tuh kan Niko punya Nah nih 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 tuh punyakan bagus kan ya ada lagi ada lagi Nah Kak lihat kan Ada lagi ya Wow Bagus Nanti ada yang di rumah bisa ngambil kartu Apa ini ya Ada kartu Ada kartu Lantas lipat Betul Nanti Minta bantu sama mama ya Nanti dihias Nggak harus kayak gini ya Betul Bebas Bebas Terserah Terserah anak-anak mau Mau dibuatkan Seperti ini Seperti ini Nah Boleh Ada juga Seperti yang tadi kan Niko lihat Boleh Terserah berkreasi Ya buat sebagus mungkin Semenarik mungkin Se Apa lagi ya Sekeren mungkin Sekeren mungkin Ya Pokoknya Adik-adik Buat Boleh di rumahnya Misalkan punya Baju bekas Dibuatkan baju-baju Boleh Ini kan kepalanya Nanti kasih bajunya Boleh Terserah adik-adik Mau dibuatkan Seperti apa Nanti Hasilnya Nah Direbus Kak Bukan direbus Bukan digoreng Bukan di Apa lagi Kak Makan Bukan di pecahin Bukan Ya tetapi nanti Hasilnya Adik-adik semua Difoto Difoto kayak gini kan Niko Boleh difoto Dan nanti dikirimkan Kemana Kak Febri Nah Disini dikirimkannya Nih ya Nanti ada klik baca Baca ya Nah Seperti itu Oke adik-adik semua Mengerti ya Oke Kak Kayaknya sudah ya Nanti Akan dibagi Satu anak Satu telur Tuh Yang sudah ada Isinya ada manik-manik Ada matanya juga Oke Kak Niko lupa Ya Apa Ini harus ada lemnya kali ya Oh ada lem Iya Nanti Nanti adik-adik Lem sendiri beli lemnya Ya Oke Kak Sudah Oke Mengerti Terima kasih Jangan lupa Nanti hasilnya Kirim ke Sini nih Oke Sudah mengerti Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Kami Guru-guru Selamat Lalu BPP Surah Mengucapkan Selamat Selamat Pasca Yesus Sudah Bagi Horas Horas Horas